Dan disini dapat kita lihat bahwa untuk layar pada perangkat Android kita tersambung ke laptop tanpa menggunakan kabel Dan ternyata untuk gerakannya pun hampir tidak ada delay Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial cara menampilkan atau menyambungkan layar HP Android kita ke laptop atau PC kita Disini nanti saya akan praktekkan dengan menggunakan 2 metode Untuk metode yang pertama saya menggunakan sambungan wifi Kemudian untuk metode yang kedua saya menggunakan sambungan kabel USB Oke tidak perlu lama-lama kita langsung saja menuju tutorialnya Untuk memulai tutorialnya pertama-tama disini kita harus mempersiapkan terlebih dahulu aplikasi untuk menyambungkan HP ke laptop kita Sedangkan untuk aplikasi yang bisa kita gunakan untuk menyambungkan layar HP ke laptop kita adalah aplikasi Mirror Namun disini perlu kalian ketahui bahwa untuk aplikasi Mirror banyak macamnya Disini saya contohkan saja menggunakan aplikasi Mirror A Power Mirror Untuk bisa mendapatkan aplikasi Mirror disini kita bisa cari di Google menggunakan aplikasi Chrome Disini saya contohkan saja disini kita buka aplikasi Google Chrome Pada aplikasi Chrome untuk kotak pencarian disini kita tuliskan saja A Power Mirror Kemudian kita klik OK Dan disini untuk hasil pencarian disini kita pilih yang atas dengan alamat apowersoft.com Disini kita langsung klik saja Untuk bisa mendapatkan aplikasi A Power Mirror disini untuk PC kita Kita langsung klik saja tombol download Maka nanti jika kalian klik tombol download secara otomatis kita atau kalian akan mendownload file unduhan untuk aplikasi tersebut Setelah file aplikasi tersebut terunduh kalian tinggal melakukan install aplikasi Sedangkan untuk melakukan install aplikasi seperti aplikasi biasanya kalian tinggal klik file tersebut Dan kalian klik lanjutkan-lanjutkan hingga proses instalasi selesai Untuk laptop yang saya gunakan sebagai tutorial disini kebetulan saya sudah menginstall aplikasi tersebut Maka disini saya akan langsung saja untuk membuka aplikasi A Power Mirror Oke disini kita buka aplikasi A Power Mirror pada laptop kita Untuk metode penyambungan disini ada dua metode Yang metode yang pertama menggunakan wifi Kemudian untuk metode yang kedua menggunakan kabel USB Sebelum melakukan proses penyambungan layar HP kita ke laptop kita Untuk HP Android kita juga harus menginstall aplikasi A Power Mirror Untuk aplikasinya bisa kita dapatkan di Google Play Store Disini saya akan berlihatkan kepada kalian Disini saya akan buka Google Play Store Kemudian pada kotak pencarian disini kita tulis saja A Power Mirror Dan jika sudah ketemu disini kita tinggal melakukan install Disini kebetulan saya sudah menginstall aplikasi tersebut Maka disini saya tinggal membuka aplikasinya Oke karena saya sudah menginstall aplikasinya Di sini saya langsung untuk membuka aplikasi di perangkat Android saya Kita buka aplikasinya Kemudian setelah aplikasinya terbuka Disini kita pastikan bahwa untuk mobile datanya pada posisi wifi Setelah kita memastikan bahwa untuk mobile datanya pada posisi wifi Disini kita langsung klik saja tombol mirror Selanjutnya disini kita tunggu sebentar untuk mendeteksi perangkat laptop kita Disini sudah terdeteksi untuk perangkat laptop saya Perlu kalian ketahui bahwa sebelum melakukan proses ini Kalian harus sudah mengaktifkan hotspot pada perangkat Android kita Dan mengaktifkan wifi pada laptop kita Kalian harus pastikan bahwa untuk laptop kita Tersambung dengan hotspot Android kita Yang akan kita tampilkan layarnya Kalian harus ingat bahwa untuk wifi pada laptop kita Harus tersambung dengan hotspot pada perangkat Android kita Disini kita pastikan wifi tersambung dengan nama yang sama dengan hotspot Oke kita lanjut disini saya akan kembalikan terlebih dahulu agar lebih jelas Pada bagian ini seperti tadi kita klik tombol mirror Dan kita pastikan bahwa untuk mobile datanya pada posisi wifi terlebih dahulu sebelum klik tombol mirror Oke langsung saja klik tombol mirror Disini kita menunggu proses pencarian untuk aplikasi mirror pada desktop atau laptop kita Jika sudah terdetekti disini kita tinggal klik saja untuk apower soft desktop Kemudian untuk langkah berikutnya disini kita klik bagian mirror pon to pc Kemudian pada laptop kita disini kita tinggal klik tombol konfirmasi untuk menyambungkan Untuk mengkonfirmasi penyambungan disini kita klik tombol allow Namun disini kalian jangan lupa untuk men-checklist terlebih dahulu untuk bagian bawah Agar ketika kita menggunakan aplikasi ini lagi tidak lagi muncul untuk konfirmasi seperti ini Ternyata tadi waktu detikannya habis disini saya akan coba untuk mengulang Karena disini kita diberi batas waktu dengan detik yang berjalan Tadi saya terlambat Untuk mengulang disini kita pilih bagian android atau menu android Kemudian disini kita klik install next Kemudian untuk langkah berikutnya tinggal klik connected next Dan untuk langkah berikutnya disini kita tinggal klik kembali untuk apower soft desktop untuk laptop kita Disini kita klik Kemudian pada bagian ini disini kita pastikan untuk checklist bagian don't show engine Agar untuk konfirmasi ini tidak muncul lagi ketika kita menggunakan aplikasi ini lagi Setelah di checklist disini kita klik start now Dan akhirnya layar pada perangkat android kita sudah tersambung ke pc atau laptop kita Disini kita bisa lihat bahwa untuk penampilan layar pada perangkat android kita sama dengan yang ada di pc Dan disini dapat kita lihat bahwa untuk layar pada perangkat android kita tersambung ke laptop tanpa menggunakan kabel Dan ternyata untuk gerakannya pun hampir tidak ada delay Disini mungkin delay sekitar 0,0 berapa detik lah Kemudian untuk memutus sambungan disini kita cukup klik saja tombol disconnect Maka secara otomatis untuk layar perangkat android kita akan hilang atau tidak terlihat lagi di laptop kita Disini sudah terputus jika ingin menyambungkan disini kita tinggal klik lagi tombol mirror Kemudian tunggu hingga terdetek Setelah terdetek disini kita tinggal pilih untuk a powersoft pada desktop Kemudian disini mirror phone to pc Kemudian untuk langkah berikutnya karena sebelumnya sudah digunakan disini cukup klik start now Dan layar perangkat android kita sudah muncul lagi pada laptop kita Kemudian untuk yang berikutnya saya akan mempraktekkan cara menyambungkan menggunakan kabel USB Pada aplikasi a power mirror pada laptop kita disini kita klik ke USB Kemudian untuk langkah berikutnya kita tinggal mencolokkan kabel USB ke laptop dan ke HP Android kita Maka untuk aplikasi a power mirror pada laptop kita langsung memproses penyambungan Disini kita tunggu hingga prosesnya 100% Jika ternyata kita mengalami gagal ketika ingin menyambungkan menggunakan kabel USB Ada kemungkinan pada perangkat Android kita belum melakukan setting-setting sebagai berikut Disini kita pastikan bahwa untuk penyambungan USB ke perangkat Android kita dengan opsi transfer file Maka disini langsung tersambung layar perangkat Android kita ke laptop kita jika kita benar dalam memilih opsi sambungan Namun jika ternyata masih gagal Ada satu kemungkinan lagi yang belum kalian setting yaitu pada menu bagian USB the book Kita bisa mengaktifkan USB the book pada menu pengembang Disini kita buka pengaturan pada perangkat Android kita Kemudian setelah kita membuka setelan pada perangkat Android kita Disini kita pilih setelan tambahan Namun sekali lagi saya beritahukan bahwa untuk setelan pengembang atau opsi pengembang Setiap merek HP beda-beda posisinya Disini untuk yang pertama saya mempraktekan menggunakan perangkat Android Redmi Untuk opsi pengembangannya ada di bagian setelan tambahan Setelah kita berada di setelan tambahan kita buka atau kita pilih opsi pengembang Setelah kita memilih opsi pengembang disini kita pastikan bahwa untuk tombolnya on Selanjutnya kita scroll ke bawah kita cari bagian menu USB the book Disini untuk update sistem otomatis bisa on bisa off gak masalah Disini yang kita harus pastikan adalah bagian USB the book harus posisi on Ini adalah debugging USB disini kita pastikan posisinya on Kemudian untuk yang lain-lain yang ada di bawahnya Kita biarkan saja seperti biasa yang ada di perangkat Android kita Jika ternyata pada perangkat Android kalian untuk menu pengembangnya belum ada Maka kalian harus memunculkan terlebih dahulu menu pengembang pada perangkat Android kalian Biasanya khusus untuk perangkat Android Samsung untuk menu pengembang belum muncul jika belum diaktifkan Oke disini saya langsung saja untuk mempraktekan pada kalian agar kalian paham Saya akan ganti terlebih dahulu untuk perangkat Android dari perangkat Android Redmi ke perangkat Android Samsung Oke disini saya akan sambungkan melalui USB untuk perangkat Android Samsung saya Oke sudah tersambung untuk mengaktifkan opsi pengembang pada perangkat Android Samsung Disini kita buka saja menu pengaturan Kemudian kita scroll ke bawah Jika ternyata untuk pilihan pengembang atau opsi pengembang belum muncul atau belum ada Maka kita bisa mengaktifkannya terlebih dahulu Untuk mengaktifkan disini kita pilih bagian tentang perangkat Setelah kita memilih tentang perangkat disini untuk langkah berikutnya Kita pilih lagi untuk info perangkat lunak Kemudian untuk langkah terakhir untuk memunculkan atau mengaktifkan opsi pengembang disini Kita tinggal klik 4 kali untuk bagian nomor versi Maka untuk opsi pengembang pada perangkat Android kita akan aktif atau akan muncul Namun disini untuk perangkat Android saya Opsi pengembangnya sudah diaktifkan Maka disini muncul tulisan tidak perlu mode pengembang telah diaktifkan Oke sekian tutorial dari saya Mohon maaf jika ada kekurangan Mudah-mudahan bermanfaat Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh